Dalam kesempatan ini penjabat Bupati Oku, Kepala Kejaksaan Negeri Oku, Kepala Bapanda Oku melakukan penyerahan tapping box wajib pajak secara langsung terhadap rumah makan dan resto di Kota Batu Raja. Pemerintah Kabupaten Oku sengaja melakukan penyerahan secara simbolis terhadap tujuh rumah makan dan resto, tidak lain sebagai wujud apresiasi pemerintah Kabupaten atas ketahatan pajak yang telah memberikan sumbangsi terhadap APBD Oku di tahun ini. PJ Bupati Oku Muhammad Iqbal Ali Syabana mengungkapkan apresiasi dan penghargaan sebesarnya terhadap tujuh rumah makan dan resto yang telah membayar pajak. Atas arahan KPK, setiap rumah makan yang berpotensi dalam hal membayar pajak diwajibkan untuk dipasang tapping box. Saat ini, ketujuh rumah makan dan resto yang diberikan penghargaan tersebut merupakan yang tertib dalam hal membayar pajak. Atas adanya upaya pendampingan dari Kejaksaan Oku yang diinisiasi penjabat Bupati sebelumnya, pendapatan asli daerah dari sektor pajak mengalami peningkatan, mulai dari restoran, PBB, dan hiburan malam mencapai 21 persen. Seperti pajak makan dan minum mengalami kenaikan mencapai 4,2 miliar dari 3 miliar. Hari ini kami sengaja bersama Pak Kajari dan juga Pak Kajam, Pak Sumsel, dan Pak Kajam, memberikan apresiasi dan penghargaan kepada rumah makan yang sudah bantu membayar pajak. Dan Alhamdulillah kita memberikan hari ini, memberikan tujuh, tujuh, empat makan yang sudah memasukkan pembayaran pajak dan sudah bantu dalam hal membayar pajak. Alhamdulillah sejak tahun ini kami sudah ada pendampingan sebagai implementasi dari MUI Perdata, kita sudah turut ambil bagian, ambil peran untuk optimalisasi pendapatan daerah. Karena kawan-kawan ketahui ini kan harus kita jaga betul. Kemampuan keuangan daerah salah satunya adalah berasal dari pendapatan asli daerah. Dari tiga yang sebenarnya seluruh PAD ya, tetap nama pajak, tiga yang kita kerjasamakan yaitu dari kemarin PBB, kemudian restoran dan hiburan, itu sudah di atas yang disampaikan Pak Bupati tadi seatas 10 persen, ada yang 12 persen, ada yang sampai 21 persen untuk makan minum. Dan dari sebelumnya, kalau kita perbandingkan antara bulu tahun lalu dan bulu yang sama ya, restoran itu, PBB itu di kisaran 2,1 miliar, di tahun yang sama, tahun ini itu sudah sampai 2,6 miliar. Restoran seperti itu juga, tahun kemarin sampai dengan Oktober itu 33,8 miliar, Nah di Oktober posisi ini sudah 4,2 miliar, juga hiburan dari 567 di tahun kemarin dan sekarang sudah 660 miliar.